Rizik Syihab sebelumnya mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi kasus dugaan percakapan berkonten pornografi. Polda Metro Jaya belum berencana membentuk tim maupun bekerja sama dengan Interpol untuk menjemput Rizik karena statusnya sebagai saksi. Untuk upaya pemulangan, polisi juga berkomunikasi dengan penasihat hukum Rizik agar dapat memenuhi panggilan penyidik. Intinya kita masih menunggu ya artinya kita akan sekarang sedang fokuskan untuk memproses berkas perkara dari tersangka FH ya disitu. Masih perlu dilakukan pemanggilan dengan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan atau seperti apa? Kita berharap kita kan visanya kan 28 hari ya siapa tau nanti langsung kita sudah komunikasikan dengan PH nya untuk ya segera ke pulang ke Indonesia.